Paris Saint-Germain adalah tim yang bertabur bintang, seperti Lionel Messi, yang baru saja mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia, dan Kylian Mbappé, tidak mampu berbicara banyak di Liga Champions. PSG lagi-lagi harus mengubur ambisi besar mereka untuk memenangkan gelar Liga Champions. Setelah tersingkir lebih awal di babak 16 besar, usai dikalahkan Bayern München dengan agregat skor 3-0. Tampil sebagai tuan rumah di lag pertama, babak 16 besar, Lionel Messi dan kawan-kawan justru dipermalukan Bayern dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta kala itu dicetak oleh mantan pemain mereka sendiri, yaitu Kingsley Comen. Di lag kedua, PSG harus mengejar ketertinggalan agregat saat bertandang ke Allianz Arena. Tampil mengandalkan Lionel Messi dan Kylian Mbappé, di lini depan pasukan Christophe Galtier langsung menekan sejak awal babak pertama. Namun hingga babak pertama berakhir, skor kacamata tidak berubah. Di babak kedua, Bayern München sempat membobol gawang PSG pada menit ke-52. Namun gol tersebut dianulir oleh VAR yang menilai Muller ada dalam posisi offside. Bayern akhirnya benar-benar menjebol gawang PSG pada menit ke-61. Memanfaatkan kesalahan Marco Verratti, Goretzka mampu merebut bola dari Verratti di kotak penalti PSG. Dan kemudian mengopernya kepada Choupo Motting. Choupo Motting dengan mudah memasukkan bola ke gawang PSG. Lagi-lagi PSG kebobolan oleh mantan pemainnya sendiri. Seperti diketahui, Choupo Motting merupakan mantan pemain PSG. Namun posisinya tersingkirkan setelah hanya mencetak 6 gol dari 31 penampilan. Tertinggal 1-0. PSG kemudian berupaya bangkit dengan memasukkan 3 pemain sekaligus. Akan tetapi mereka tidak dapat menjebol gawang tuan rumah. Sergio Ramos nyaris menjebol gawang PSG yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Lionel Messi. Namun, Somer mampu menunjukkan kelasnya dan berhasil menghalau bola menjauh dari gawang. Memasuki menit terakhir babak kedua, Bayern München justru sukses menggandakan keunggulan lewat aksi dari Sergio Gnabry. Berawal dari serangan balik, Joao Cancelo mengirimkan bola kepada Gnabry yang kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang jauh. Skor 2-0 untuk Bayern München bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, Bayern München berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions dengan agregat 3-0. Sementara itu, nasib sial dialami Lionel Messi dan PSG. Bagi Lapulga, ini menjadi kegagalan ketiga secara beruntun tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Sedangkan bagi PSG, kesempatan mereka untuk mengangkat trofi si kuping besar kembali gagal. Setelah sempat hampir mencapainya di musim 2019-2020, saat itu Neymar Junior dan kawan-kawan berhasil melaju ke final dan berpeluang besar meraih gelar Liga Champions. Namun Bayern München memupuskan harapan mereka setelah gol sematawayang Kingsley Koeman membuyarkan harapan PSG. Apakah PSG menyesal telah menyianyikan Kingsley Koeman dan Chow Po Moting?